Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lor hari ini saya berada di jombang Jawa Timur ini saya mengunjungi batu lapik ayo ikuti perjalanannya selamat datang konoprono di situs batu lapik desa Jemparing kecamatan bareng Jawa Timur ini kalau terangkan Mbak Niki namini batu lapik kuno-brono ini yang disebut batu lapik batu lapik ini terbesar di desa Jemparing kecamatan dan apa umumnya dari lapik-lapik yang yang ada di wilayah di luar Jombang lapik yang ada di situs Jemparing ini yang paling besar dan mau saya menjelaskan fungsi dari batu lapik ini lapik ini adalah lapik arca untuk menaruh sini monggong Mbak ini Pak Oh ini ya fungsi dari batu lapik ini untuk menaruh arca tapi artinya itu lumayan besar lumayan gede lah jadi kalau lapiknya segini besar otomatis arca-nya juga besar Mbak Arca ini entah buat naruh arca Ganesa entah buat menaruh arca yang lain fungsi dari batu lapik buno-brono ini buat menaruh arca konten Mbak dari fungsi lapik ini untuk menaruh arca untuk sesembahan kepercayaan mereka umat indula ini batu andesit cuma andesit yang mudah rapuh alias padas wang ini padas kalau batu andesit keras kalau disikat itu tidak tidak gampang rapuh tapi kalau sejenisnya andesit padas kalau disikat wang ini rontok makanya eh tidak mengurangi kehasilan dari lapik ini lebih baik tidak disikat karena apa kalau disikat terus-menerus akhirnya pahatan pahatan yang pamor gitu ya ya akan hilang mungkin akan hilang nah itu saja kuno-brono yang saya bisa sampaikan mohon maaf apabila kurang lengkap kurang detail penyataan saya tentang lapik arca yang di Mbareng saya mohon maaf nah itu saja terima kasih kuno-brono rayu-rayu salam budaya ini loris saya perlihatkan aslinya bersama Mbah Nawi begitu Coba kita lihat bah itu motifnya bagaimana Mbah itu bah ini kayak sayur kaya apa wala poh lok modis bisa diri ya betulnya ini kayak eh besarnya lima orang pangkep ya ini besarnya gara-gara lima orang besar sekali nih lapikan terbesar ini jadi ini dulu itu untuk menaruh arca begitu itu untuk disembah oleh agama Hindu gitu ini berada di Mbareng Jombang di sebelahnya rumah warga warga begitu jadi ini bentuk aslinya begitu ini besar banget ini ini terbuat dari batu-batu andesit tapi yang yang udah rapuh agak keras batunya ini sudah mulai kena lumut ini jadi ini bentuk aslinya ini di sekitarnya itu rumah warga begitu sebelahnya lor ini sebelahnya itu itu ada tanaman bunga-bunga yang sangat indah nah ini juga ada tanaman apa ini terong gitu lihatkan sekitarnya ini ada tewel yang sudah membusuk ini di sebelahnya ini dan bata-bata besar begitu ini hasilnya buat pakar ya Pakar hancur tapi pakar oh ini pakar ya pakar itu sampai mana Mbak itu Mbak sampai ke sana kira-kira 6 meter persegi buat melindungi lho batu jadi batu ini ada temboknya lor sudah dikasih tembok Begitu nah ini sebelahnya ini juga ada batu ini lor ini batu andesit ini sama tapi ini mau dibuat kaca kali kayak mau dibuat arca nggak jadi cuma ini yang rapuh ini kayaknya lahar ini lahar zaman dulu begitu ini ada percantiring gelas tiring jadi batu lapik jadi batu lapik ini untuk menaruh arca tapi arca yang besar ini tempatnya berada di barek jombang jadi ini di perkarangan warga begitu berada di kebun warga ini sebenarnya ada dua ini cuma yang satu ini tidak berbentuk Hai kalau yang besar ini berbentuk begitu Hai jadi ini suatu peninggalan sejarah yang berada di jombang Jawa Timur begitu ini bagus sekali ini lor Hai ini bentuknya seperti ini Hai jadi ini yang jelas adalah peninggalan yang bersejarah yang berada di jombang Jawa Timur Lo selamat menikmati